musik ini pasaran mereka jentai sebenernya aww hiyaa kok tendak mulu sih? loncaaaak hiyaa jebren hajar menang gue yang menang lagi lo yang bayar makanan hari ini lo mah bener-bener kebanyakan main api deh maksud gue wuuu gitu-gitu mulu-lulu deh gue juga tadi yang tendak gini-gini iya kalo bukan emang dulu pada epokan hahaha kita kasih tau dulu ini dimana oke kita lagi ada di watch one, adanya di senopati guys yes aroma makannya udah tercium gue pengen gini ngos-ngosan ya aromanya dari dapur sebelah udah tercium nih nah, let's go wuuuy satu ekor bebek yang mengkilat ini siap masuk dalam perut aku guys liat deh bebeknya disiram minyak udah kayak dimandiin gitu ya tujuannya supaya matangnya tuh bener-bener sampai ke dalam-dalamnya wah kalo udah bebeknya dikulitin wah kulitnya yang mengkilat ini sungguh menggoda nah sekarang susun satu-satu kulit lumpia di kerangka yang sudah dialasin daun pisang ini terus masukin juga nih kondimennya kayak timun, daun bawang daun koriander dan juga kulit bebek yang tadi sudah dikulitin sisanya daging bebek itu dimasak pake saus black pepper wah tumis bawang putih cincang dan bawang bombay cabai hijau ini sama cabai merah potongnya dan jangan lupa nih tuang saus black peppernya baru deh dimasukin sepotongan daging bebeknya aduh sampe bumbunya aja meresap ke dalam-dalamnya ini sih kayaknya endul banget guys guys kalian lagi gak mau makan yang berat-berat? hmm menu yang satu ini cocok banget buat kalian karena di plater tunit ini menyediakan snack-snack seperti sate lilit, sate ayam, jaki tori, spring roll dan juga chicken bites yang mirip dengan karage prosesnya ada yang di goreng dan juga di panshear buat chicken wings, spring roll sama chicken bites digoreng guys nah untuk sate lilit, sate ayam, jaki tori nah mereka semua itu di panshear isian plater ini bener-bener membuncah dengan tambahan topping dan garnish-nya langsung aja kita eksekusi apa namanya? what you want? kayak ada lagunya kalo yang di rame-rame tuh jadi sekarang kita lagi ada di what you want jadi ini darah senopati kita unboxing dulu ini makanan yang pertama ini udah backpacking guys nah ini guys ya kalo kalian mau isinya kurang lebih seperti ini nih tuh beda banget sih ya kan? dan ini ya Ces kalo makan ini tuh sausnya tuh khusus apa tuh? sausnya namanya saus hoisin nih jadi kita ambil kulitnya disini oke terus aku mau ambil paket timunnya juga disini terus daun bawang terus ini sausnya nih sausnya sedikit aja karena dia tuh basicnya suka agak asin terus ini ada daun apa namanya ketumbar apa namanya? coriander oh yes aku tuh suka banget sama coriander ini habis itu kita lipat ya nih kayak begini kita cobain kehidaknya dulu bismillahirrahmanirrahim gurinya si kulit bebek dicampur kondimennya bener-bener fresh banget guys kulit bebeknya tuh bener-bener kayak crispy crispy, garing, gak terlalu oily jadi enak sekali ringan gitu loh terus ditambah dengan aroma serpihan-serpihan daun bawangnya terus ada timunnya yang dingin ditambah sama apa namanya ini? coriander coriander nya itu tuh aromanya tuh serang merebak banget di mulut dan sausnya ini gak terlalu asin menurut aku aku suka aku pengen mau dip pakai itu bisa gak? pakai apa? bebeknya ya guys kalau Mike ini aku cobain ya enak gak Mike? coba nih aku mau saus sausnya langsung aku melembakin langsung disini enak nih sausnya tuh gak terlalu salty banget ini bebek packing terendur sepanjang masa aku cucu cingping gak? enak banget bebeknya ya empuk pas dimakan definisinya tuh nyaman gitu loh tau gak sih? enak banget cocolin dulu bismillahirrohmanirrohim tapi disini jujur ya aku suka banget sama black peppernya kadang-kadang ada black pepper yang terlalu kayak nyantren banget di lidah gitu kayak kebas gerti gak sih? dan tekstur daging bebeknya ini bener-bener super juicy banget oke sekarang kita mau nyobain apa nih Mike? nah sekarang ini kita mau nyobain crab ya ini tapi dia dilumurin dengan salted egg ini liat bumbu salted eggnya tuh bener-bener kaleng-kaleng oke guys kita angkat aja langsung dan kita langsung obrak-abrik ya oh ini tuh kepiting apa namanya? kepiting soka ya coba bismillahirrohmanirrohim salted eggnya itu pas banget ya gak bikin enak sama sekali dan yang pasti meresap banget loh ini aku suka banget nih tekstur salted eggnya tuh bener-bener gak terlalu keasinan kepitingnya seger ya kan? dan renyah banget di mulut jadi begitu kalian coba ini pakai nasi ya coba ya bismillahirrohmanirrohim tau gak ini enaknya dipakein apa lagi? apa? bebek mau lagi bebeknya? di sampur iya oh ya Allah sampurnya coba ini ada sambalnya juga Mike ini dia punya sambal ini kayak sambal bawang ya atau sambal terasi gitu coba bismillahirrohmanirrohim sambal yang kuasnya juga makin melengkapin rasa endo dari kepiting sama bebeknya ya guys kalau ini kalau makan kepiting ini harus wajib wajib pakai si sambal ini ini enak banget sambalnya jadi gak bisa enggak nah ini dia menu yang bener-bener buat rame-rame Mike jadi ini seru banget satu tempat ini satu plating gila ada berbagai macem ya ini ada yakitorinya ada spring roll ada spring roll ada chicken wings ada chicken wings kate lilit dan ini seperti karage karage aku mau coba nyanyi yakitorinya dulu ya ini guys yuk bismillahirrohmanirrohim bumbunya itu loh bener-bener ngenak banget guys bumbunya itu manisnya berasa ada aroma wijennya ada rumput lautnya juga bener-bener kalau ini chicken wingsnya aku suka karage ada potongan ada taburan bawang putih goreng disini ketika kita makan enak bukan hanya tekstur daging yang kita rasakan tapi ada crunchy dan keriukan dari si bawang putih goreng aku karage ya nih ya ini sate apa nih aku mau lilin aja nih nih guys bisplan lagi rama rae gitu sate lilitnya juga bumbunya nyatu banget jempolanya ada dua nih guys Si serundengnya tuh pas digigit tuh kayak beda aja gitu loh. Kalau serundeng pada umumnya yang gue rasakan adalah bau kelapanya tuh kenceng. Kalo ini tuh nggak lembut, tapi itu bikin nagih. Lihat deh ekspresi aku, udah ada aku yang melamun, kayak lelah, lelah, lelah tuh nggak ada. Enak. Aku tapi. Nah aku mau cobain spring rollnya sama ini. Kok sama sih? Yuk. Kita lihat ya, kita unboxing-nya nih tuh ya. Guys, ada jamur, ada wortel, ada daging, dan ada bihun. Amak. Cobain. Cobain. Aku udah coba yakitorinya kan. Kamu mau cobain sate lilitnya? Sate. Eh, sate ayam. Wow, ini bumbu apa ya? Bumbu ini nih, bumbu kacangnya tuh kayak... Lo tuh kayak jarang bergaul sama orang gitu. Jadi orang tuh juga jarang ketemu lo gitu loh. Oh, eksklusif. Cobain. Cobain. Cobain, Mike. Pokoknya mah, yang mau ngemil-ngemil manja, ini cocok banget karena walaupun nyemil tapi juga tetep kenyang loh. We don't need to be found, we can find, we can become what we need it. Info lebih lanjut, klik insertlive.com slash Lomba Video Transmedia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax